bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah maka jika engkau berkata maka ini akal jika adalah ia sifat maka bagaimana diciptakan ia sebelum jisim sebelum badan kalau dia dikatakan sifat bagaimana dia diciptakan sebelum badan dan jika adalah dia itu zat maka bagaimana yang berdiri dengan dirinya tidak menempat bagaimana itu maka ketahui olehmu kata beliau ketahui olehmu bahwa ini min ilmil mukasyafati termasuk daripada ilmu mukasyafati wala yaliku zikruhu bi'ilmil mu'amalati tidak layak oleh menyebutkannya menerangkannya dengan ilmu mu'amala jadi beliau gak mau nerangin disini dan tujuan kami disini adalah zikruh ulumin mu'amalati menyebutkan ilmu-ilmu mu'amala jadi beliau gak sebutin disini jadi ada satu kaum yang memuji seorang laki-laki dekat nabi hatta balagu sehingga mereka sampai memaksimalkan mujinya terlalu wakala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lalu rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda kaifa akwarjun bagaimana akal laki-laki itu sampai dipuji sebegitunya sampai dipuji sebegitu hebatnya itu hebatnya ente hampir sebegitu mujinya akalnya sampai di mana bahasa kita pintarnya sampai di mana laki-laki itu laki-laki itu laki-laki itu sungguh-sungguh ibadah benar-benar ibadah makanya saya puji dia dan bermacam-macam kebaikannya orang itu macam-macam kebaikannya tentang akal-macam kebaikannya sesungguh-sungguh ibadah sesungguhnya orang yang paling dumuk sesungguhnya orang yang paling dumuk dia melakukan dengan kedumuannya itu lebih besar daripada kezoliman orang yang berbuat itu lebih besar lebih besar kezolimannya daripada kezoliman orang yang berbuat zolim dan hanya terangkat hamba itu besok besoknya orang terangkat tinggi derajatnya pada derajat yang dekat kepada Allah daripada Allah kepada Allah sesuai dengan kadar akal mereka akalnya gimana jadi jangan diomelin jangan asal banyak ibadah doang jangan asal macam-macam ibadah doang pintar gak dia artinya ada ilmu yang gak karena ada orang ibadah doang ilmunya kegada ibadah doang ilmunya gak ada kata kaya idris kemarin bukan orang alim kalau gak bisa baca kita bukan orang alim kalau gak bisa baca kita bukan ulama kalau gak bisa baca kita hati-hati dengan pencerama yang yang gak bisa baca kita perkataannya begitu kemarin semalam itu di zaman sekarang udah banyak kejadian banyak pencerama gak bisa baca kita bahkan tenar banyak orang duduk-duduk di bangku keagamaan tapi sesungguhnya dia bukan ulama kok bukan ulama tadi gak bisa baca kita bukan orang alim bukan orang alim gak bisa baca kita benar itu benar perkataan belia itu benar di zaman sekarang udah banyak terjadi sama pendapatnya dengan guru kita Syarifuddin pun begitu juga masya Allah dan riwayat daripada Syarifuddin Umar berusaha bersabda beliau bersabda maktasabak rojulun mislah fadli aklin yah diso'ibahu ilah hudan bayarduhu an rodan maktasabak tidak tidaklah berusaha rojulun oleh seorang laki-laki mislah fadli aklin seperti keutamaan akal yahdi sohibahu yang akalnya itu menunjukkan akan yang punya akalnya ilahudan kepada petunjuk dan menolak akan dia itu akalnya anrodan daripada kehinaan jadi akal itu bisa membawa dia dapat petunjuk kalau tidak ada akalnya dan akal itu bisa menolak dia daripada kehinaan kalau tidak ada akalnya kebalikan bisa tidak dapat petunjuk bisa dapat kehinaan tidaklah sempurna imanu abdin oleh imannya seorang hamba dan tidaklah istiqomah agamanya seorang hamba sehingga sempurna akalnya sempurna akal bisa baca kitab kan namanya cerdas karena susah bisa baca kitab makanya enggak semua orang pesantren bisa baca kitab pulang-pulang ada yang enggak bisa ada yang bisa makanya disini kita alis kalau belum bisa enggak bisa naik kelas 2 kalau enggak bisa enggak bisa naik kelas 2 dipegangin aja masih kelas 1 kenapa begini kita karena melihat fenomena yang ada di luar kesianan orang kalau lepas pesantren enggak bisa baca kitab kesianan apalagi sampai sejak zaman sekarang bayarannya udah mahal pulang-pulang enggak bisa baca kitab kan kesianan jangan pesantren cita-citanya yang penting bisa tahlil tahlil enggak pakai pesantren enggak bisa bang ajak bisa tahlil laku banget berkah enggak usah pakai pesantren kalau tahlil artinya belajar biasanya enggak bisa jadi akal cerdas biar cerdas wakala nabihu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna rojula sesungguhnya seseorang la yudriku sungguh dia mendapati bihusni aklihi dengan bagus dengan sebab bagus akalnya darojata so'i milko akan derjat orang yang puasa lagi orang yang sholat jadi so'i milko orang yang puasa di siang hari ko'i milko orang yang mendirikan ibadah di malam hari mau dia sholat mau dia zikir mau dia nulis kitab orang yang cerdas akalnya wala yatimu lirojulin dan tidak sempurna bagi seseorang khusnu khulukih oleh bagus akhlaknya hatta yatima akluh sehingga sempurna akalnya akal juga tidak bisa sempurna tanpa didukung dengan akal harta yatima aku sampai sempurna oleh akal orang berakhlat tapi orang gila gimana orang berakhlat tapi idiot gimana kurang mulia orang mulia orang gila jadi betapa pentingnya akal makanya jatuh akal kita jangan sampai rusak makanya agama melarang yang namanya khomar karena khomar itu bisa merusak akal kita zaman sekarang apa narkoba itu narkoba bisa merusak akal kita itu jauhin sejauh-jauhnya ini akan merusak kita punya akal jadi jagain akal kita biar bagus kita belajar ta'lim ta'lim ada supaya makanan makanan supaya kuat ingetannya kalau lagi hamil itu istri suruh makan tujuh kurma setiap hari tujuh kurma setiap hari itu jangan dikira gampang ah gampang makan kurma ya belum hamil gampang kalau udah hamil bisa gak mati makannya oh ya Allah bukan gue doain lagi muntah itu bener-bener itu yang udah yang udah kata orang yang hamil sebelum hamil dia doain lagi hamil semang mati makannya dikit-dikit akhirnya gak juga jangan makan kan makannya itu penuh dengan perjuangan pagi siang sore tujuh doang padahal penuh dengan perjuangan Masya Allah sampai-sampai dia gak makan gak kuat kalau udah lahir itu makan udah lahir makannya ya ya apa namanya kismis tujuh mutir yang anak kita masih kecil itu akan mencerdaskan akal ke dalam taklim-taklim itu ada atau juga ikan teri ikan teri itu dari umur satu sampai sepuluh tahun ikan teri anak kita kasih makan ikan teri itu akan mencerdaskan otaknya itu secara zohir itu penting kita perhatikan itu Pak menjaga akalnya kalau agama lagi hamil ibunya bapaknya bersoleh 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 orang tuanya soleh insyaallah anaknya soleh jaga akalnya jadi ada makanan-makanan yang bagus-bagus hindari yang makanan-makanan yang tadi yang beracun yang akan merusak akal homar narkoba itu merusak akal lihat orang yang sudah pernah narkoba lihat aja tampangnya itu ada yang kurang walaupun sudah kagal lagi tapi ada yang kurang gimana gitu jadi jauhin sejauh-jauhnya gitu-gitu na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik fa'inda zalika tamma imanuhu maka ketika itu sempurna akalnya akhlaknya bagus tamma imanuhu maka sempurnalah imannya dan dia bisa ta'at kepada Tuhannya dan dia ber dia durhaka kepada musuhnya yaitu Iblis dia gak akan berteman sama Iblis Wallahu'ala mas'ol wa ru'iyah